Intro Halo teman-teman mahasiswa baru Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang Selamat ya sudah keterima di Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang Pada kali ini saya akan memperkenalkan dosen-dosen dan staff dari Teknik Kimia UNES Tentunya pada keipokan Oke kita mulai aja ya Yang pertama dari tenaga pendidik Nah beliau adalah ketua jurusan dari Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang Yaitu Ibu Dr. Dewi Selvia Fardianti STMP Kalian bisa memanggil beliau Ibu Selvi Beliau berfokus di bidang bio-oil, liquid-liquid extraction, dan thermodynamics Selanjutnya Ibu Dr. Megawati STMP atau sering dipanggil Ibu Mega Beliau merupakan sekretaris jurusan Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang Dan beliau berfokus di bidang reaction kinetics dan biomass engineering Nah nama dari beliau adalah Ibu Dr. Widi Astuti STMP atau biasa dipanggil Ibu Widi Beliau merupakan Kepala Laboratorium Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang Nah untuk fokus bidang dari beliau adalah absorption, wastewater treatment, dan thermal conversation of biomass Selanjutnya adalah Profesor Dr. Waradia Pitarenga STMP Kita bisa memanggil beliau Ibu Pita atau Prof. Pita Beliau berfokus di bidang process and product engineering Beliau adalah Ibu Dr. Ratna Dewi Kusumanitias STMP Atau kalian bisa panggil dengan Ibu Ratna Fokus bidang dari beliau adalah Biopool, Renewable Engineering, dan Exergy Bioproduct Engineering Selanjutnya Ibu Dr. Prima Aseki Handayani STMP atau sering dipanggil Ibu Prima Beliau berfokus di bidang renewable energy, natural buy, dan artsyri Nah yang ini Ibu Dr. Astridia Demayanti STMP Atau kita bisa memanggil beliau Ibu Lia Fokus bidang dari beliau adalah Renewable Energy and Natural Products Nah ibu yang berkacau mata ini bernama Ibu Radeng Prala Dewi Artanti STMP Kalian bisa memanggil beliau dengan Ibu Tanti Nah untuk fokus dari Ibu Tanti adalah Food Additives and packaging Pasti kalian tidak asing ya dengan beliau ini Bagi yang sering ikut serangkaian acara HMPTK atau lainnya Pasti tahu dong nama beliau Karena beliau adalah pembina dari HMPTK Universitas Negeri Semarang Yaitu Ibu Ireni Limita terakhirnya FPMST Fokus bidang dari Ibu Niri adalah Air Quality Control Slide Waste and Waste Water Process Engineering Dan yang terakhir adalah Health and Safety Engineering Dosen teknikinya tidak hanya perempuan saja loh Dosen teknikinya juga ada yang laki-laki Salah satunya Bapak Bayu Triwibowo STMT Atau beliau bisa dipanggil dengan Pak Bayu Fokus bidang dari beliau adalah Computational Fluid Dynamics and Mixing Wah kalau nama dari dosen ini adalah Bapak Doni Hartanto STMT MSC Atau kalian bisa memanggil beliau Pak Doni Fokus bidang dari Pak Doni adalah Apply Thermodynamics Bio-based Process Separation, Process Simulation and Optimization Selanjutnya Ibu Ria Bulansari STMT Atau kita bisa memanggil beliau Buria Fokus bidang dari beliau adalah Ozone Technology dan Water Treatment Nah kalau nama dari beliau yaitu Bapak Hanif Prasetyawan STMN Atau biasa dipanggil Bapak Hanif Beliau berfokus di bidang Chemical Process Modeling and Simulation Dan Proses Control Dosen selanjutnya bernama Bapak Zurian Asyidiki Bahwaan STMT Kalian bisa memanggil beliau Pak Diki Pak Diki sendiri berfokus di bidang Bioprocess and Food Technology Oke lanjut Dosen berikutnya bernama Ibu Maharani Kusumaningrum STMT Atau kita bisa memanggil beliau Ibu Rani Beliau berfokus di bidang Adsorption, Essential Oil Extraction, dan Solid Waste and Wastewater Nah bagi kalian yang waktu ikut pelatihan KTI yang diadakan oleh CIRC Pasti tahu dong ini siapa Yup, beliau adalah Bu Nadia Alva Cahyani Imani STMN Atau sering dipanggil Bu Fafa Beliau berfokus di bidang Biomaterials, Composite, and Hybrid Materials Bu Harianingsi STMT Atau sering dipanggil dengan Bu Ningsi Beliau berfokus di bidang Plasma Electrolysis Nah yang terakhir adalah Ibu Caharini Didia Astuti STMST Teman-teman dapat memanggil beliau Ibu Rini Fokus bidang dari beliau adalah Process Engineering and Catalysis Setelah kita berkenalan dengan Kenaga Pemidik Selanjutnya kita pengenalan dengan Staff Laboran Yup, disini ada Bapak Denang Bagi kalian yang berkeperluan yang menyambut laboran Bisa langsung menemui Pak Denang Ya kalau sudah offline Kalau masih online ya cukup trak di rumah saja Hmm, kasian generasi Corona Eh, kok ngomong diri sendiri ya? Oke lanjut aja ya teman-teman Nah setelah mengenal Staff Laboran Kita akan perkenalan dengan Staff Pegawai Disini ada Bu Lala Bagi kalian yang ingin mengurus suat murat Untuk tanda tangan buka jur Atau masalah yang bertentangan dengan tekniknya Bisa langsung aja ya hubungi Bu Lala Staff Pegawai tidak hanya satu loh teman-teman Nah nama dari beliau adalah Bapak Ngatpani Kita bisa memanggil beliau dengan Pak Ngatpani Selain Bu Lala dan Pangatpani Staff Pegawai juga ada Ibu Sri Suranti Kita bisa memanggil beliau Bu Ranti teman-teman Langsung ikuti IG aku ya Nanti minta ke MC aja ya teman-teman Nah aja, pasti langsung aku block kok Bercanda Sekian dari saya Teknik Kimia Yes We Can Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!